Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara Saudari, bersyukur pada pagi hari ini kita masih berjumpa di Renungan Hari Yantoraya, edisi Sabtu 25 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkatmu sepanjang malam yang telah berlalu. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firmanmu. Engkau tolong Tuhan, buka dan arahkan hati kami untuk mendengar dan melakukannya, sesuai dengan firmanmu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Renungan kita terambil dari Wahyu 21 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Wahyu 21 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21, di bawah judul Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sawan, yang penuh dengan ketujuh mala petaka terakhir itu. Lalu, ia berkata kepadaku, katanya, Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu, di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata Yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu, ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur, terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara, 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan, 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat, 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai sesuatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12 ribu stadia, panjangnya, dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kacamurni. Dan dasar-dasar tembok itu, dikiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrut. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang kesebelas, batu lazwardi. Dan yang kedua belas, batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu, adalah dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang, terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu, dari emas murni, bagaikan kaca bening. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tema renungan pada pagi hari ini, ialah harapan dalam pergumulan. Dalam bahasa Tauraya, Keparanwana, Lankama Susan. Realitas Kitab Wahyu adalah gambaran pergumulan gereja-gereja di Asia Kecil, pada masa pemerintahan Romawi. Ada hubungan yang tidak sehat, antara komunitas Kristen, komunitas Yahudi, dan pemerintah Romawi. Ketegangan sering terjadi di antara mereka, sehingga menimbulkan krisis di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, bahkan kehidupan spiritual. Umat Kristen seringkali dipaksa untuk terlibat dalam pemujaan kepada Kaisar. Jika tidak, maka mereka akan dianiaya, dipenjara, bahkan dihukum mati. Dalam krisis tersebut, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Penglihatan ini bertolak belakang dengan realitas yang sedang dialami oleh komunitas Kristen pada masa itu. Penglihatan mengenai Yerusalem yang baru, kota yang sangat indah dan menanjukan, turun dari sorga. Dengan tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu yang mewah, menunjuk pada komunitas yang dibaharui. Tidak ada lagi ketakutan alim beribadah. Tidak ada lagi penganiaan serta hukuman mati. Yerusalem yang baru, menyeratkan runtuhnya kekuasaan yang gelap, dan diganti dengan kemuliaan Allah. Kuasa kegelapan dikalahkan dengan kehadiran Allah. Umat Allah yang disebut sebagai mempelai anak domba, ayat yang ke-9, menunjuk pada relasi Yesus Kristus yang telah bangkit untuk keselamatan umatnya. Kita sebagai umat Allah yang hidup, pada hari ini berserta pergumulan kita masing-masing, harus percaya bahwa kehadiran Allah melalui Yesus Kristus memampukan kita melihat pengharapan di dalam dia. Ia memampukan kita menikmati terang kemuliaan Allah dalam iman. Iman yang teguh dalam menghadapi pergumulan menolong kita untuk bertekun dalam pengharapan. Pengharapan akan Yerusalem yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, Allah kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk pernyataan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa kami simpan di dalam hati bahwa di dalam harapan pasti ada pergumulan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan, Engkau tuntun dan sertai. Berikan kami kesehatan dan kekuatan baru untuk menjalani setiap aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 25 November 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pagi. Shalom. Terima kasih telah menonton!